Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Inchla Hari ini aku akan membahas satu bau buku yang nantinya akan aku kaitkan dengan teori retorika Nah, buku yang aku pilih ini dulu pernah populer di webbed pada tahun 2016-2017 Sebelum akhirnya diterbitkan, buku ini judulnya Origamiara Origamiara ini adalah karya dari Kak Reza Dweka Atau nama penanya itu adalah Jess Amy Nah, sebelum aku langsung menganalisa buku ini dengan teori retorika Ada baiknya, aku ceritakan dulu garis besar cerita dari buku ini Jadi untuk teman-teman, disimak ya videonya Nah, di dalam cerita ini ada tiga toko yang dominan Karena nama mereka bertiga ini paling sering disebut Yang pertama adalah Aira Nadia Noer Pagilannya Ara Kemudian ada Fardian Tama, pagilannya Ian Dan juga Fardio Tama, pagilannya Dio Dio dan Ian ini adalah kakak beradik Dan Ian dan Ara itu teman seangkatan di setting waktu di dalam buku ini Mereka sedang kuliah, mereka kuliah di satu universitas Satu fakultas dan juga satu program studi yang sama Yaitu program studi matematika Nah, itu adalah alasan mengapa Aira mengambil jurusan yang sama Seperti yang diambil oleh Dio Yaitu supaya dia bisa lebih dekat lagi dengan Dio Dia bisa dalam tanda kutip modus Misalnya minta ajarin Kalau ada ujian atau ada kuis atau ada materi-materi yang tidak dia pahami Karena sebenarnya Ara ini tidak tahu menahu sama sekali tentang program studi yang dia ambil ini Dia pun tidak tahu lulusannya nanti akan berprofesi seperti apa Dia tidak mengerti sama sekali Yang pasti tujuan fokus dan tujuannya mengambil perodi ini adalah supaya bisa lebih dekat dengan Dio Nah, diceritakan juga Ara ini adalah karakter yang sangat suka melipat kertas origami Dimanapun dan kapanpun dia menemukan kertas Bahkan bukan hanya kertas origami Kayak kertas-kertas biasa pun Kalau kertas yang langgur Pasti dia lipat-lipatin Jadi bentuk-bentuk yang beraneka ragam dan biasa Dan dia juga punya satu kebiasaan Yaitu setiap hari Senin Dia akan membuat satu lipatan origami Yang di dalamnya dia isi dengan kata-kata Yang dibuat sekuin semungkin Kemudian dia menyelitkannya secara diam-diam Kertasnya Dio Nah, pada suatu ketika Dio ini sadar bahwa Sepertinya dia juga suka sama Ara Kenapa? Karena Ara ini kan di ceritanya itu sering ganggu Dio Dio lagi belajar, dia samperin Dio lagi latin basket dan segala macam Pasti Ara ikutin pokoknya tuh ya Ara tuh ngintilin Dio terus Terus kayak Dio-nya tuh merasa terganggu Tapi tuh kayak Dio-nya pun kayak fine-fine aja gitu Makanya dia kayak ngerasa aneh Kenapa ya? Aku kan gak suka nih Diikutin terus Tapi kenapa aku gak pernah marah Atau gimana-gimana gitu Karena dia kayak ngerasa sadar Kayaknya aku suka dia sama si Ara kan Terus Dio kasih tau Ian Dan sementara Si Ian ini sebenernya tuh kurang suka sama kakaknya Kenapa? Karena orang-orang di luar sana Nah dan juga orang tua mereka sendiri Bahkan kayak menganggap Ian tuh bayangan dari si Dio Kayak misalnya nih kayak sekolah Dio sekolahnya di sekolah A gitu Terus sama orang tua mereka tuh Ian tuh pasti disekolah kan Di sekolah itu juga Padahal Ian tuh kayak gak mau gitu Terus itu kayak juga hobi Dio suka basket Terus Ian tuh juga suka basket gitu Padahal dia tuh gak ada niatan kayak ikut-ikutan Tapi dia tuh kayak memang Ya aku suka gitu Jadi di dalam konteks ini Pada saat si Dio kasih tau Ian Kayaknya dia merasa dia suka sama Ara Ian nih kayak gak terima gitu Kayak istilahnya tuh kayak Semuanya yang kau suka Aku juga suka Aku suka nih Terus masa aku harus berbagi cewek Aku suka sama kau gitu kan Kayak Kenapa harus kau tuh juga suka sama Ara gitu Padahal kau tau aku dulu suka sama dia Terus kayak Ara memang suka sama kau Tapi kan kayak kau gak dukikan kan di awal-awal Terus Tapi kenapa pada akhirnya Kau tuh juga suka sama si Ara ini Jadi tuh kayak mereka Ada debat-debatnya lah gitu kan disitu Tapi sampai pada satu keputusan Kayak mereka bersih secara gentle Kayak siapapun yang nanti Ara pilih Mereka tuh harus terima Tidak boleh Apa ya kayak Dendam atau gimana Mereka tetap saudaraan Dan salah satunya yang tidak diterima sama Ara itu Juga tetap Pilihkan sama arah Nah itu tadi Cerita singkat Tentang garis besar Buku ini Terus Selanjutnya Kayak yang tadi udah aku bilang Aku mau mengaitkan Buku ini Atau cerita ini Dengan teori retorika Nah teori retorika menurut Aristoteles Ada tiga Ada ethos Ada logos Dan ada pathos Etos itu merujuk pada karakter Intelijensi Ataupun niat baik Yang dipersepsikan oleh seseorang Nah di cerita ini Ada unsur ethosnya Tokohnya ini kan ada tiga Nah masing-masing dari mereka itu Punya karakternya sendiri-sendiri Ara ini Dia tuh Bisa dibilang Tidak punya pendirian ya Karena Kayak Dia masuk ke Program studinya Pun Karena orang lain Bukan karena dia Kemudian Karakter Ian Ian ini nih Ceritanya di Buku ini Dia tuh kayak Baik Baik banget sama arah Terus Bisa dibilang juga Agak Hiperaktif orangnya Terus Kalau Dio Dio ini Cuek Kaku Terus pintar Terus kayak Anak-anak ambis Kuis gitu loh Kayak yang Suka belajar Suka Pokoknya suka Hal-hal yang Berbau akademi Tapi Walaupun Cuek dan kaku Si Dio ini Baik juga Sama si Ara Kayak Dia tuh mau Ajarin arah Tentang materi-materi Yang Ara Nggak ngerti Terus Ngajarin buat Ujian Atau untuk Kuis gitu Dan itu bisa dikatakan Satu niat baik Karena dia mau Membantu Ara Teori yang kedua Adalah Logos Logos itu Bukti-bukti logis Seperti Argumen Rasionalisasi Ataupun Wacana Tetapi Dalam buku ini Bukti logis Yang ditunjukkan adalah Tindakan nyata Dari Ara Seperti cerita yang Tadi kita dengar Ara ini kan Suka melipat Origami kan Kayak dimanapun Dan kawanpun Dia menemukan kertas Pasti dia Lipat-lipatin Terus juga dia punya Kebiasaan Kayak setiap hari Senin Dia Menyeritkan Kertas-kertas Origami Buatan dia Yang didalamnya Sudah ada tulisan-tulisan Puitis Karangan dia Untuk Untuk Dio Terus juga Alasan Si Ara Masuk ke Program Studi Matematika itu Ya karena Dia mau Bonus ke Dio Itu adalah Tindakan nyata Dari Seorang Cewek Yang suka Diam-diam Kepada cowok Tapi dia tuh kayak Ada actionnya Gitu loh Misalnya Kalau misalnya Di novel-novel lain Yang pernah Kubaca Tentang Karakter cewek Yang suka Diam-diam Yang diam-diam Suka ke Seseorang Atau dia Dia diam-diam Mengagumi Seseorang Dia tuh hanya Berani Dari jauh Dia benar-benar Mencintai Dalam Diam Dia Tidak berani Untuk Dia tuh Tidak ada Usaha Untuk Ya Apa Kayak Si Ara ini Jadi itu Menurutku Itu adalah Bukti Bukti logis Tindak Suatu tindakan nyata Yang dicerminkan oleh Toko Ara Lalu yang terakhir Adalah Patos Patos ini Berkaitan langsung Dengan Emosi-emosi Yang dimunculkan oleh Pendengar Nah Berarti ini Menurutku ya Sebagai audiens Dari Buku Origami Ara ini Nah Jadi Satu hal Pasti Yang aku pelajari Dari buku ini Itu Kita jadi orang Harus punya pendirian Kayak Mau melakukan apapun Mau menentukan Pilihan apapun Itu harus Ada Alasan Yang mengikuti Jadi itu Kayak Jangan Terus juga Jangan ikut-ikutan orang Kalau misalnya Kira-kira kita Mampu Ya Jangan dipaksain Terus Selain itu Aku juga Ngerasa Lumayan kagum Dengan karakter Ara Kenapa? Karena Ya itu tadi Dengan tindakan Nyatanya itu Kayak Dia tuh Mengungkapkan Rasa Sukanya Kepada Dio Tapi tuh Dengan cara Yang unik Gitu Dan Kalau misalnya Aku yang jadi Aran Mungkin Seberani Itu sih Jadi Keberaniannya Patut diapresiasi Menurutku Selain itu Ada juga Beberapa Scene sedih Dalam cerita ini Salah satunya Kayak Memanyara Saat Bertanya Ke Ara Kayak Kamu Ngapain Ngambil Jurusan ini Memangnya Nanti Kalau lulus Kamu Jadi Apa Gitu Dan Disitu Ara Kayak Ngerasa sedih Terus Kayak Bingung Dan Pesan Pesan Atau Emosi Yang Mau Disampaikan Tuh Kayak Bener-bener Jelas Sampai Ke Akunya Sebagai Audien Kalau Kan Si Ara Ngerasa sedih Kan Tanya Kayak Nah Aku Tuh Juga Ikut Ngerasa Sedihnya Perasanya Merasa Diragukan Oleh Ibunya Sendiri Lalu Juga Di ending Di ending Ada Diceritakan Pada Akhirnya Ara Milih Siapa Gitu Kan Nah Ternyata Ara Ini Milik Ian Terus Si Dio Sedih Terus Tapi Di sisi lain Dia Harus Bahagia Karena Ara Peli Adeknya Adeknya Dio Merasa Adeknya Lebih Pantas Karena Adeknya Yang Dulu Suka Sama Ara Selama Ini Dio Terlalu Mengabaikan Ara Jadi Sedih Tapi Terus Di scene Paling Akhirnya Itu Ada Mumun Mumun U Ara Dan Kita Yang Baca Itu Juga Ikut Senang Terus Juga Sim Sim Sendiri Gitu Nah Itu Tadi Review Singkat Dan Juga Sedikit Pembahasan Kita Tentang Teori Retorika Jadi Sebenarnya Cerita Origami Ara Ini Menurut Aku Ceritanya Rinyat Sekali Dan Juga Dikemas Dengan Sangat Baik Menggunakan Bahasa-bahasa Yang Sangat Mudah Dipahami Oleh Orang-orang Awam Dan Ini Untuk Jadi Hiburan Ya Boleh lah Bagus Dan Lagi Satu hal Yang penting Ceritanya Relate Sama Kebanyakan Orang Siapa Siang Yang Dih Suka Sama Seseorang Baca Baca Ini Terus Penasaran Dan Pengen Baca Buku Kayaknya Kalau Di Grammets Sudah Ada Sih Soalnya Aku Beli Ini Sudah Lamaan Dari 2017 Tapi Mungkin Kalau Di E-commerce Atau Versi E-booknya Mungkin Ada Bisa Cari Bisa Carilah Terus Kalau Misalnya Punya Akun Wet Pet Terus Mau Baca Cerita 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 Lain Dari Kak Riza Due Chani Bisa Juga Wet Pet Ini Just Ini Soalnya Itu Juga Banyak Cerita Cerita Yang Bagus Cerita Cerita Bagus Anak Wet Tahun Tahun 2016 Pasti Tau Si Just Any Itu Siapa Terus Pasti Pernah Baca Cerita Ceritanya Oke Jadi Segitu Aja Video Kali Ini Semoga Menambah Wawasan Dan Sampai Jumpa